Koordinator BPJS Watch, Timbul Segar, menekankan bawah oknum penyalahgunaan BPJS kesehatan yang seharusnya diberi hukuman oleh aparat penegak hukum bukan pemutusan kerjasama dengan rumah sakit. Sebab jika hukuman putus kerjasama yang diterapkan, maka seluruh institusi rumah sakit akan terkena imbasnya, termasuk pasien yang biasa berobat di rumah sakit tersebut. Penegakan hukum kepada pihak yang melakukan fraud. Orang, bukan kepada rumah sakit. Yang selama ini dilakukan kan adalah putus kerjasama. Nah, putus kerjasama ini menurut saya juga kurang tepat, karena kalau putus kerjasama berarti satu institusi akan dihukum. Khususnya pasien. Pasien yang selama ini datang ke rumah sakit, karena kerjasamanya diputus, maka dia tidak bisa lagi ke sana. Dia akan mengalami kesulitan mencari rumah sakit lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.